Terus, kamu bawa dia ke Kappadocia? It's my dream! Not her! My dream of! Dialog Kinan di layangan putus itu lantas bikin Kappadocia jadi sorotan dan membuat seri ini kian diperbincangkan sejak dirilis pada November 2021. Bacuma Kinan Kappadocia memang jadi destinasi impian banyak orang. Ini terbukti dari tingginya jumlah kunjungan ke kota yang terletak di Turki Tengah itu yakni mencapai 2 juta orang pada 2021 dan pernah mencetak rekor kunjungan hampir 4 juta orang pada 2019 silam. Barangkali kamu familiar dengan visual balon udara di atas samparan bebatuan seperti ini. Ya, inilah Kappadocia. Kawasan kuno yang terletak di dataran tinggi berbatu di wilayah utara pegunungan Taurus yang berjarak 200 mil dari Ankara, ibu kota Turki. Kawasan ini terbentuk sekitar 60 juta tahun yang lalu akibat letusan gunung berapi yang mengeluarkan abu vulkani ke seluruh wilayah dan kemudian memadat menjadi batuan lunak atau taf. Batuan ini perlahan dimakan angin dan waktu, hanya elemen keras yang tersisa. Ini yang menyebabkan Kappadocia terlihat sangat unik dengan hamparan bebatuan menyerupai jamur, topi, dan kerucut yang disebut fairy chimney atau cerobong peri. Sejarah hidup manusia di sana juga tak kalah menarik. Kappadocia dahulu jadi tempat persembunyian orang-orang Kristen yang dianiaya oleh kekaisaran Romawi yang saat itu berkuasa. Mereka menggali dan membangun rumah serta terowongan untuk bersembunyi. Setidaknya lebih dari 200 bangunan bawah tanah sudah ditemukan di Kappadocia yang bisa menampung ribuan orang untuk berlindung saat terjadi kerusuhan. Dari sana, orang-orang mulai mengukir tempat tinggal baru dibatu sebagai gaya hidup. Pada abad ke-10 dan ke-11, ratusan gereja turut dibangun di sana. Kappadocia sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1985. Kini ia jadi salah satu pusat pariwisata paling populer di Turki. Terima kasih telah menonton!